Halo teman-teman, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai OIDP, OHIP, dan UK Oral Health Related Quality of Life. Oral Impacts on Daily Performance atau disingkat dengan OIDP adalah instrumen pengukuran kualitas hidup yang berfokus pada penilaian mengenai efek negatif yang disebabkan oleh kondisi oral. Oral Impacts on Daily Performance menilai 8 aktivitas dan perilaku dasar sehari-hari, yaitu mengunyah, berbicara, membersihkan gigi, tidur dan relaksasi, tersenyum, kontrol emosi, aktivitas bekerja, dan interaksi sosial. Adapun instrumen OIDP terdiri atas 2 tabel penilaian utama tentang tingkat keparahan dan frekuensi gangguan yang dirasakan. Penilaian tingkat keparahan memuat 8 aktivitas dan perilaku dasar seseorang yang akan dinilai dengan menggunakan skala Likert, yaitu 0 sampai dengan 5, di mana 0 tidak ada dampak, dan 5 dampak sangat parah. Setiap aktivitas atau perilaku dasar dinilai keparahannya terhitung sejak 6 bulan terakhir. Sedangkan dalam penilaian frekuensi, memuat waktu yang masing-masing memiliki skor berbeda. Sama halnya dengan penilaian tingkat keparahan, frekuensi gangguan yang dirasakan oleh responden terhitung sejak 6 bulan terakhir. Skor OIDP adalah skor keparahan dikali skor frekuensi dibagi nilai maksimal. Di mana nilai maksimal didapatkan dari penjumlahan skor performance dikali skor frekuensi dikali skor keparahan. Hal yang harus diperhatikan adalah, nilai maksimum dari OIDP adalah 100, di mana semakin tinggi skor OIDP, semakin rendah nilai oral health related quality of life. Salah satu contoh perhitungan OIDP antar lain sebagai berikut. Responden A diberikan pertanyaan oleh surveyor, dan setelah diberikan pertanyaan oleh surveyor, berikut adalah jawaban dari responden A. Setelah didapatkan skor frekuensi dan tingkat keparahan, selanjutnya dianalisis dan dimasukkan ke dalam tabel hasil berikut. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung skor OIDP dengan cara mengkalikan skor frekuensi dengan skor keparahan, kemudian dibagi dengan nilai maksimal, sehingga didapatkan hasil skor OIDP sebesar 27,5. Selanjutnya adalah OHIP atau Oral Health Impact Profile. OHIP merupakan instrumen yang paling komprehensif dan banyak digunakan untuk mengukur kualitas hidup terkait oral health. OHIP dikembangkan oleh Slade dan Spencer pada tahun 1994. OHIP pertama kali terdiri dari 49 pertanyaan yang dinamakan OHIP 49 dalam 7 domain atau dimensi. Seiring perkembangan zaman, OHIP 49 semakin dikembangkan dan disederhanakan menjadi OHIP 14 yang terdiri dari 7 domain atau dimensi, di mana masing-masing dimensi terdiri atas 2 pertanyaan. Terdapat 2 skor yang OHIP yaitu Simple Count Method atau OHIP SC dan Additive Method atau OHIP ADD. Simple Count Method atau OHIP SC merupakan skor yang dihitung dengan menjumlahkan banyaknya pertanyaan dengan jawaban yang menunjukkan adanya dampak terhadap kesehatan mulut seseorang. Jawaban 3 atau sering atau 4 atau selalu biasanya dijadikan amang batas untuk menentukan adanya dampak. Amang batas jawaban ini ditentukan oleh peneliti. Range skor OHIP SC adalah 0-14. Semakin tinggi skor maka menunjukkan semakin buruk kesehatan mulut. Metode yang kedua adalah Additive Method atau OHIP ADD. Metode ini merupakan skor yang dihitung dengan menjumlahkan kode jawaban seluruh pertanyaan 0, 1, 2, 3, atau 4. Range skor 0-56. Semakin tinggi skor maka menunjukkan semakin buruk kesehatan mulut. Interpretasi hasil OHIP dari studi epidemiologi adalah skor OHIP yang lebih tinggi terdapat pada subjek dengan kondisi klinis rongga mulut yang lebih buruk seperti banyak kehilangan gigi, fragment akar, karis tidak terawat, paket para dental dalam, dan resesi. Selain itu, skor OHIP lebih tinggi terdapat pada grup dengan sosioekonomi rendah dan pada grup yang jarang atau tidak termotivasi kunjungan ke dokter gigi. Pada kasus khusus seperti HIV, biasanya skor lebih tinggi pada pasien dengan infeksi HIV dibandingkan dengan pasien biasa. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus seperti pada gambar ini, yaitu contoh pengisian questionnaire. Berikut adalah contoh cara perhitungan OHIP dengan menggunakan simple count method atau OHIP SC. Pertama-tama, peneliti menentukan amang batas adanya dampak, yaitu pada kasus ini nilai yang berdampak adalah nilai 3 dan 4. Lalu lihat pada tabel asir pengisian questionnaire mana saja yang menjawab 3 dan 4. Terlihat bahwa ada 7 pertanyaan yang memiliki nilai 3 dan 0, serta pertanyaan yang memiliki nilai 4. Oleh karena itu, diperoleh skor OHIP adalah 7. Metode lain yang dapat digunakan adalah additive method atau OHIP ADD. Dengan cara ini, hitunglah semua skor pada seluruh pertanyaan dari hasil questionnaire atau yang tertera pada perhitungan berikut ini. Sehingga, hasil perhitungan skor OHIP ADD adalah 30. Penyakit gigi mulut merupakan hal yang dapat mengganggu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan penurunan kualitas hidup secara general. Atas dasar hal tersebut, muncullah indeks pengukuran UKOHRQOL atau Oral Health Related Quality of Life Measure. UKOHRQOL Measure merupakan indeks yang digunakan dalam mengobservasi atau meriset mengenai dampak dari penyakit mulut terhadap berbagai aspek dalam kehidupan. Indeks ini secara sederhana menanyakan responden mengenai apa efek dari gigi, musih, mulut, dan atau gigi firuan yang dirasakan pada 16 key areas yang direpresentasikan dalam bentuk 16 pertanyaan. Setiap pertanyaan dapat diberi skor antara 1 hingga 5, di mana skor 1 merepresentasikan very bad, skor 2 bad, skor 3 merepresentasikan non, skor 4 good, dan yang terakhir skor 5 merepresentasikan very good. Kasuluruhan respon kemudian dijumlahkan sehingga nilai akhir masing-masing sampel dapat berkisar antara 16 hingga 80. 16 pertanyaan yang diajukan mencakup Comfort Bread odor General health Eating Appearance Speech Relax or sleep Smiling or laughing Confidence Mood Carefree manner Personality Work Social life Finances Romantic relationship Salah satu contoh perhitungan UK OHRQ Oil Measure adalah sebagai berikut Sebuah survei yang melibatkan 2.718 responden ingin melihat dampak kesehatan mulut terhadap kualitas hidup dengan menggunakan 16 item pertanyaan pengukuran OHRQ Oil UK Jumlah responden yang mengisi survei secara lengkap dari nomor 1 hingga 16 hanya 68% atau sebanyak 1.838 responden data hasil survei kemudian dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel Kolom pertama menunjukkan aspek yang dinilai Kolom kedua hingga 6 menunjukkan skor penilaian Di mana angka persen menunjukkan jumlah responden yang mengisi dari total keseluruhan sampel Dan angka di dalam kurung menunjukkan jumlah sampel yang direpresentasikan oleh angka persen Sekian penjelasan mengenai OIDP, OHIP, dan UK OHRQ Oil Terima kasih Selamat menikmati